Pemerintah punya utang hampir 7.000 triliun rupiah, demi rakyat. Beban utang yang terus meningkat ini perlu diwaspadai, karena tantangannya semakin berat di tahun 2022, sehingga diperkirakan pas ya utang sedikit lagi bisa menyentuh level 55%. Ekonomi kita saiznya hanya 2.400 triliun. Utang-utang ini adalah beban bagi generasi masa datang, utang-utang yang sembrono, rampangan, dan tidak tepat sasaran. Coba dipelototin yang bagian belanja aja. Ini bukan hanya terkait dengan utang publik, tapi juga utang swasta. Kenapa Pak Jokowi sekarang harus melakukan secara kecepatan dan magnitudenya besar? Karena tadi, investasi di bidang sumber daya manusia yang mungkin banyak tertunda. Investasi di bidang infrastruktur, yang sama sekali tidak dilakukan dalam jumlah yang cukup, sehingga menyebabkan kemacetan, ekonomi biaya tinggi. Kita tertinggal di bidang infrastruktur. Maka kita sekarang harus mengejar. Kalau kita tunda, tidak memecahkan masalah juga. Kalau kita tidak berhati-hati terhadap rasio utang ini, efeknya akan menurunkan potensi pertumbuhan ekonomi, karena pemerintah sibuk membayar porsi belanja bunga utang yang terus meningkat. Apakah infrastruktur dan khususnya yang didainai oleh utang-utang tersebut, baik utang dik atau pemerintah, dan juga utang swasta atau perusahaan termasuk BUMN, itu sudah tepat sasaran. Isu utang saya di lantai itu utangnya sudah Rp2.700 triliun. Ini saya ngomong apa adanya. Bunganya setiap tahun Rp250 triliun. Kalau empat tahun sudah tambah Rp1.000 triliun. Indonesia ini negara besar. Dengan penduduk sekarang kita nomor Rp260 triliun. Ngerti tidak ini? Kementerian Keuangan mencatat utang Indonesia hingga akhir Januari 2022 mencapai Rp6.919,15 triliun. Bahkan mengalami penambahan Rp10,28 triliun. Dibandingkan bulan sebelumnya atau Rp686,01 triliun. Dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Meski begitu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati justru menanggapi kalau utang itu demi masyarakat. Kita berutang ini semata-mata demi menyelamatkan masyarakat, baik dari segi ekonomi dan sosial, terutama melihat situasi yang kita hadapi. Demikian ujarah Sri di Jakarta. Menurutnya, kalau tidak berutang, justru malah bisa mengancam kesehatan masyarakat. Apalagi kondisi Indonesia kini memburuk setelah diterpah pandemi COVID-19. Jika tidak utang, maka hal-hal tersebut akan sulit dihentikan. Bukan hanya Indonesia, banyak negara lain yang juga membutuhkan utang demi menjaga ekonominya dari hantaman pandemi. Demikian jelasnya. Dia juga menyebut kalau utang yang dimiliki Indonesia ini lebih terkendali dibanding negara lain. Ini dapat dilihat dari defisit anggaran yang sudah turun perlahan dan kembali ke bawah 3%. Jadi kenapa utang? Karena kita menerima penerimaan saat ekonomi naik lagi. Tahun ini 2 bulan pertama penerimaan di atas 30% jadi APBN. Kalau dibutuhkan dia, kerja keras dan saat sudah membaik, dia disihatkan kembali. Demikian ungkapnya. Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat sesila Bambang Yudhoyono atau SBY menyeroti melonjaknya utang RI yang saat ini difokuskan untuk menangani COVID-19 dan pemulihan ekonomi. Presiden RI ke-6 itu mengatakan pemulihan ekonomi bisa didorong dengan meningkatkan permintaan. Tujanya untuk menggerakkan kembali aktivitas dunia usaha dan investasi yang mandek. Diakui SBY untuk melakukan itu memang membutuhkan proses dan tidak bisa kilat. Kena didemikian dimemandang pentingnya untuk bisa melakukan proses yang tidak bisa begitu saja datang. Perlu kebersamaan dan upaya terpadu antara pemerintah dan dunia usaha dan masyarakat luas. Tantangan utama yang bakal dihadapi oleh pemerintah adalah bagaimana fiskal dan APBN kita bisa dikelola dengan baik. Juga bagaimana utang Indonesia dapat dikontrol secara ketat dan serius. Pujar SBY dalam akun media sosial Facebook resmi miliknya. Utang yang ada menurut saya sudah sangat tinggi dan karenanya tidak aman. Persoalannya bukan hanya meningkatkan rahasia utang terhadap PDB Indonesia tetapi yang berat adalah utang yang besar itu sangat membebani APBN kita. Membatasi ruang gerak ekonomi kita. Demikian kata SBY lanjutnya. Untuk diketahui data Kementerian Keuangan mencatat perada APBN 2020 pembiayaan yang berasal dari utang baru yang mencapai Rp1.226,8 triliun. Utang tersebut naik lebih dari 3 kali lipat atau tumbuh 180,4 persen dari realisasi pembiayaan utang pada 2019 yang hanya mencapai Rp437,5 triliun. Penarikan utang baru itu juga jauh lebih besar dari target dalam APBN 2020 yang sebesar Rp351,9 triliun. Namun masih dalam rentang yang diproyeksikan dalam Perpres 72 tahun 2020 yang sebesar Rp1.220,5 triliun. Betapa beratnya ekonomi kita jika misalnya 40 persen lebih belanja negara harus dikeluarkan untuk membayar cicilan dan bunga utang. Jadi jangan hanya berlindung pada persentase debt to GDP, rasio yang dianggap masih amat. Dan diperbolehkan undang-undang bukan di situ persoalannya. Demikian ujar SBY. Menurut SBY persoalannya terletak pada kemampuan pemerintah untuk membayar utang tersebut yang dirasakan sudah sangat mencegik. SBY berpendapat permasalahan utang yang sangat serius itu secara bertahap bisa diatasi. Caranya menurut dia dengan mengurangi defisit anggaran. Kalau tahu penerimaan, negara jauh berkurang karena pemasukan dari pajak juga terjun bebas. Ya, kendalikan pembelanjaan negara, pemerintah harus sangat disiplin dan harus berani menunda proyek, dan pengadaan strategis yang masih bisa ditunda. Demikian tuturnya. SBY juga menyingkung perekonomian Indonesia pada 1960. Kala itu, ekonomi Indonesia dinilai sebagai titik terendah. Karena pemerintah tidak pandai mengontrol pembelanjaan yang kelewat tinggi atau bisa diibaratkan besar pasak daripada tiap. Oleh karena itu, menurut SBY, pemerintah harus disiplin dan tetap mengatur keuangan negara dan harus bisa mengendalikan ekonomi agar ekonomi Indonesia di tahun-tahun mendatang bisa diselamatkan. Pemimpin dan pemerintah yang bijaksana tentu tidak akan mewariskan masalah dan beban yang sangat berlebihan kepada pemerintahan-pemerintahan berikutnya. Demikian ujarnya. Realisasinya lebih rendah dari yang ditargetkan dalam perpres 72 tahun 2020, yang sebesar Rp 1.039,2 triliun atau 6,34 persen dari produk domestik bruto atau PDB. Defisit anggaran terjadi lantaran penerimaan negara yang jauh lebih rendah dari belanja negara, di mana penerimaan negara pada 2020 sebesar Rp 1.633 triliun, dan belanja negara mencapai Rp 2.589 triliun. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!